Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini seputar sidang pra-peradilan Pegi Setiawan, kita bergabung dengan reporter Hasbiullah dan juru kamera Sebastian Pascal dari pengadilan negeri Bandung, Jawa Barat. Hasbi, selamat pagi. Apa saja agenda sidang pra-peradilan Pegi yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 9 nanti? Ya Mona dan juga Helmut, tentu di sini nanti agenda sidang di hari kedua adalah mendengarkan termohon atau di sini adalah bid Polda Jabar, di mana memang kemarin sudah ada paparan langsung atas permohonan gugatan yang disampaikan oleh kuasa hukum Pegi Setiawan, ada 35 draft permohonan dan juga gugatan begitu, kemudian hari ini jadwalnya adalah mendengarkan terlebih dahulu pada pukul 9. Kemudian di situ tentu nanti ada poin-poin yang akan disampaikan. Kemarin usai sidang juga sudah disampaikan oleh kabin hukum Polda Jabar, yaitu Kombespol Nurhadi Handayani yang menyatakan sudah menyiapkan sejumlah. Sejumlahnya adalah bagaimana prosedural penyidikan yang proporsional dan juga terukur dari pihak kepolisian apakah memang nantinya sudah sesuai prosedur penyidikan dan penyelidikan, begitu kemudian nanti akan terdengar dalam jawaban. Kemudian nanti akan dilanjutkan pada pukul 13, duplik, replik dan duplik, itu adalah artinya ada jawaban kembali dari pihak pemohon, yaitu pihak Pegi Setiawan, lalu ditanggapi lagi oleh termohon, yaitu Bid Kepolda Jabar. Nah setelah itu juga kita akan mendengarkan semuanya nanti, apakah memang prosedurannya betul, kemudian dari pihak Pegi apakah memang ada jawaban lain untuk melawannya argumen-argumen atau dalil yang dikeluarkan dalam persidangan tersebut. Mona? Ya, Hasbi. Kemudian apa saja alat bukti yang sudah disiapkan dari pihak Polda Jawa Barat dalam perletapan Pegi sebagai tusangka? Ya kami kemarin Helmut sempat menanyakan, apa sebenarnya alat bukti? Apakah memang hanya cukup dengan saksi saja? Akan tetapi di sini Bid Kepolda Jabar belum mau membukanya, membuka semua apa saja bukti-bukti yang mereka akan bawa ataupun juga akan keluarkan pada sidang hari ini. Mereka meminta saat sidang saja nanti akan dibuka begitu agar semua terang-menderang. Memang dari sejauh ini dominan pihak kuasa hukum Pegi lah yang menekan, akan tetapi dari pihak Polda Jabar di sini belum banyak menunjukkan, baik itu saksi maupun bukti. Akan tetapi dari Mabes Polri sendiri lewat Kadif Humas juga menyatakan pada tanggal 20 Juni 2024 kemarin sudah ada 70 saksi, 18 saksi memberatkan dan juga mereka sudah menyiapkan saksi ahli berikut juga saksi-saksi yang terkait dengan kasus ini. Tapi tidak mengutip dengan bukti. Nah inilah yang nanti akan menjadi pertanyaan dan juga akan dijawab langsung oleh Bitpolda Jabar begitu. Helmut. Oke Hasbi, apakah Anda punya informasi saksi ahli yang akan dihadirkan? Apakah mereka punya informasi? Untuk saat ini ataupun hari ini belum ada saksi yang dihadirkan akan tetapi memang sudah ada beberapa saksi yang sudah disiapkan baik itu Bitpolda Jabar maupun juga dari pihak Pegi Setiawan. Kalau dari Bitpolda Jabar ini terkait dengan IT, kemudian juga pakar kriminolog dan juga beberapa ahli lainnya yang tentu akan dihadirkan. Apakah memang penyidikannya sudah sesuai prosedural menurut ahli dan teori-teori yang selama ini berjalan begitu. Kemudian juga dari pihak Pegi Setiawan memang sempat menyatakan bahwa pasport dari Facebook Pegi ini dimintai oleh penyidik. Kemudian dari sinilah tentu nanti akan dihadirkan IT yang terkait dengan hal ini ataupun ahli mengenai teknologi yang bisa memang mengecek apakah memang Pegi Setiawan ketika pembunuhan Vina ada di Bandung melalui postingan Facebook. Buktinya seperti itu yang dikatakan oleh Tony RM, sekalaku kuasa hukum Pegi Setiawan. Baik, sejumlah saksi dan juga ahli telah disiapkan oleh termohon dan juga pemohon. Terima kasih jurnalis NTV Hasbiolo dan juga jurukamera Sebastian Pascal yang melaporkan langsung dari PN Bandung Jawa Barat.